Pemain timnas yang berlagak pada turnamen AFF 2020 di Singapura sore tadi tiba di Jakarta. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menyambut kedatangan pemain timnas di Jakarta. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengapresiasi perjuangan pemain timnas yang rata-rata berusia muda. Iryawan mengatakan sebagian pemain akan kembali diikutkan dalam turnamen piala AFF untuk pemain di bawah usia 23 tahun yang digelar di Kamboja dua bulan lagi. Setelah tiba di Jakarta, para pemain timnas akan menjalani karantina selama 10 hari. Mereka ramah up, kita tetap bangga karena mereka memberikan terbaik bagi bangsa Indonesia. Kalau melihat historisnya persiapan cukup singkat, kompetisi hanya baru 4 bulan, bertemu mereka baru 2 minggu, masih ada pemain yang main di klub, masih ada dari luar negeri tapi bisa memberikan terbaik yaitu membawa perikat runner-up dan betul-betul mempunyai semangat yang mental luar biasa kepada mereka. Kalau Lee sih, tadi Sintiong saya tanya sudah ada untuk U23, tapi tadi belum terisi siapa saja, tapi sudah keluar nama beberapa nama ya. Sambil mereka karantina kita bisa lakukan rapat serajum ya. Presiden Jokowi Dodo mengapresiasi penampilan timnas yang menjadi runner-up di Piala AFF 2020. Melalui akun Twitternya, Presiden Jokowi mengatakan, kalian sudah berjuang dengan gigih dan sportif. Meski belum juara, saya dan seluruh rakyat Indonesia tetap bangga atas perjuangan Anda semua.